Oke, dah lumayan banyak ya. Gimana nih teman-teman, udah pada semangat nggak? Ini suara aku terdengar kan teman-teman? Oke, dengeran kak. Oke. Dengar kak. Oke, udah 51. Kayaknya udah bisa kita mulai ya. Gimana nih teman-teman, udah siap nggak? Oke, langsung aja kita mulai ya. Selamat sore teman-teman. Aku Gading. Sekini kita bakal belajar ekonomi. Kita bahas SIMAK 2018. Aku harap di bahasan kali ini tuh kita bisa diskusi. Karena aku rasa kalau diskusi tuh kayak lebih santai nggak sih belajarnya gitu kan. Jadi nggak usah takut kalau salah. Dan kalau misalnya aku pas ngajar juga kalau aku ada yang rancu atau aku ada kayak salah ngomong, bisa langsung on meet atau chat di kolom chat ya teman-teman. Eh, ini kurang kedengaran nggak? Pas kan? Oke. Baru disclaimer sedikit nih. Kita kan bahas SIMAK ya. Which is banyak soal gitu kan banyak materi. Nah, di sini aku nge-skip materi akutansi ya teman-teman. Karena sorry banget. Karena jujur ya, aku pun belum pernah belajar akutansi. Karena pada SMA tuh, aku kan IPA. Jadi, IPB kan ekonominya IPA. Jadi, aku ngambil ke situ. Nah, aku mau maaf dulu ya teman-teman. Aku skip dulu akutansi. Karena aku belum berani nih bawahnya gitu. Tapi, itu ada dua soal sih di sini ya. Nah, kita gimana cara bahasnya? Yang pertama nanti aku kasih tau soalnya dulu. Baru satu menit aku kasih waktu buat teman-teman tuh ngerundingin tuh dalam pribadinya dulu. Baru nanti bisa dikasih tau ya jawabannya apa. Oke, guys. Kita mulai aja nih. Soal nomor satu nih. Yang bukan termasuk pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat. Apa nih, guys? Wih, langsung cepat ya. Gercep, gercep nih. Oke. Gak usah takut salah, guys. Kalau misalnya aku yang bisa jawab A, B, C, D. Gak apa-apa. Mending dihabisin jatah gagalnya sekarang. Kenapa ada banyak jawab E? Oke. Masih ada lagi atau ada jawabannya yang beda dari E? Biar langsung kita kupas aja sih. Ini soalnya nih. Emang gak nampak ya? Tapi sebelumnya gue udah nge-share di apa sih? Discord. Ini Firda nih. Soal nomor satu. Oke. Nah, karena udah pada jawab E, yuk kita langsung kupas aja ya. Nah, betul nih, guys. Jawabannya E. Jadi yang perlu kita pelajari di sini, ini kan bahas pajak ya. Nah, pajak tuh biasanya kalau disual, kalau enggak. Oh, PDF-nya ada di Discord. Firda, cek aja ya. Nah, kalau pajak ini, kalau yang biasa dibahas tuh biasanya ya, itu kalau enggak cara jawabnya penghitungan pajak, atau enggak nih jenis-jenis pajak gitu ya. Nah, jenis-jenis pajak itu dibagi tiga. Sebenarnya dua aja sih secara besar, pusat, dan juga dia daerah. Nah, kalau pusat itu, nih, kita bisa lihat di sini ya. Ada pajak penghasilan, pertambahan nilai, penjualan atas sebarang mewah, bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan juga biaya materai. Nah, pajak provinsi, itu ada kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, ini tentang bermotor, baru pajak air bermukaan, pajak rokok, pajak, eh, ini salah-salah. Ini pajak daerah ini masuk ke pajak kaupaten. Nah, pajak, pajak daerah ini sih sebenarnya paling banyak ya. Ada hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bakan logam, dan batuan, ada pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, di pajak pusat itu kan ada pajak bumi dan bangunan. Di daerah juga ada pajak bumi dan bangunan. Nah, apa sih yang ngebedainnya? Jadi kalau di pusat itu, pajak bumi dan bangunannya namanya PBB, P3. Apa P3 itu? Yang pertama, dia perkebunan. Yang kedua, dia ada pertambangan, dan yang ketiganya ini dibilang perhutanan. Nah, kalau ini daerah, yang diambil alih daerah ini, dia PBB-nya P2 gitu. P2-nya apa? Pedesaan dan perkotaan. Jadi di pusatnya diambil alih, di daerahnya juga diambil alih. Ini tuh peraturannya kurang lebih belum ada sampai 5 tahun ini, jadi kayak masih perubahan yang baru. Nah, kenapa sih pajak ini dibagi gitu ya, ada di pusat, ada di daerah. Sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat itu dibagi. Yang pertama itu, dia dari segi kepentingan dari sebuah variable pajak ini sendiri. Misalnya seperti pertambahan nilai atau perlahan hak atas tanah bangunan dan pajak BMA terai. Ini kan nilainya besar ya. Jadi si pusat lebih baik menangani daripada si daerah. Nah, kalau si daerah ini kan, seperti hotel, restoran, hiburan. Kalau misalnya diambil alih ke pusat, kan banyak banget ya hotel gitu ya. Takutnya si pihak pusat nggak bisa nanganin lagi gitu. Jadi di pajak daerah ini yang lebih ke banyak lah gitu ya. Seperti hotel kan banyak ya. Baru penerangan jalan juga kan. Kalau pusat kan nggak bisa kehitung gitu takutnya. Jadi makanya dibagi-bagi biar bagi tugas juga dan bisa membagi penerimaan juga kan. Karena salah satu penerimaan kita dari pajak ataupun retribusi. Kalau nomor satu, ada pertanyaan nggak guys? Oke. Kalau nggak paham bisa langsung ya. Oke, kita lanjut nomor dua ya. Ini, oke, ini topiknya elastisitas. Pak Andi biasanya menjual 500 mangkok bakso dengan biayanya itu 12 ribu. Iya, jawabannya reklame. Hmm, ini pada cepat-cepat banget ya gartu banget. Oke, oke. D semua. Padahal saya mau menulis di sini loh. Oke. Gila nih Mary langsung ngasta rumusnya. Oke, kenapa ada jawab D? Ada yang masih belum paham? Oke, langsung aja ya kita bahas. Nah, ini jawabannya D. Tapi aku belum menulis ini karena biasanya nyoret-nyoret. Ada yang mau ngasih tau nggak nih guys? Mau ngomong nih? Kenapa dia dapet D? Ada yang berani nggak nih? Ayo, ada berani nggak ngasih tau gimana caranya? Oke, karena kayanya nggak ada pada malu-malu semua gitu ya. Sebenarnya rumusnya dari permintaan itu ya kita pakai rumus yang delta G per delta P dikali P1 kali K1. Nah, nanti dapet lah gitu kan. Yang pertama dia menjual 500 mangkuk bakso gitu ya dengan harganya 12 ribu gitu. Nah, Pak Kandi harus menaikkan harganya karena ada kenaikan harga daging dan biaya transportasi. Nah, di sini bisa kita dapat poin lagi kalau kita belajar gitu ya. Oh, berarti kenaikan harga daging, biaya transportasi itu mempengaruhi dalam sebuah produksi. Nah, berarti harga daging dan biaya transportasi termasuk apa? Nah, dia termasuk biaya produksi. Nah, biaya produksi inilah nanti bisa mempengaruhi dengan penjualan kita dan juga bisa mempengaruhi penawaran dari seorang perusahaan gitu kan. Nah, naik nih karena naik daging sapi baru lagi naik biaya transportasinya akhirnya Pak Kandi ngejual 15 ribu eh, 15 ribu per porsi dan menurun nih 450 ribu eh, 450 ribu. Nah, dari sini bisa lagi kita kelupas bahwa bentul kan rumus dari permintaan eh, hukum dari permintaan dan juga penawaran gitu kan. kalau harganya naik kan permintaan bakal nurun gitu kan kecuali faktor lainnya ya kan, kalau kateris paribus betul lah faktor apa hukum permintaan gitu dan ketika ini langsung dicari delta pi delta pi-nya baru dikali P1 dan P1 nanti tinggal coret-coret baru dapat 0,4 nah, kalau ini di sini kan kita bisa melihat ya pertama kalau ada soal tentang elastisitas pertama lihat dari optionnya kalau dia ada soal angka jawabannya kita mencari angka mau nggak mau teman-teman harus mencari pakai rumus nah, tapi ada aja nggak sih kalau soalnya tuh kayak dibilang perusahaan Pak Andi ini masuk di koefisien mana apakah dia elastisitas apakah dia elastis apakah dia inelastis elastis sempurna gitu kan kalau ada begitu langsung cari aja tuh pakai delta pi ataupun delta P langsung cari delta P-nya berapa dan delta P-nya berapa gitu kan kalau ada delta pi lebih besar daripada delta P berarti dia elastis dan kalau ada kebalikannya delta pi atau lebih kecil daripada delta P dia inelastis gitu teman-teman nah, jadi dari sini elastisitas itu luas banget dan tipe-tipe soalnya itu bisa beragam banget tapi kalau yang sejauh ini aku lihat yang pertama ditanyaan kayak gini baru yang kedua ditanyaan dengan pilihan yang kayak elastis ini elastis atau elastis sempurna ataupun yang kedua dia langsung kayak contoh gitu baru kayak contoh-contoh barangnya nah, kalau elastis itu kan namanya juga elastis ya gitu kan berarti dia nggak raku nah, contoh-contoh barang elastis ini contohnya tuh barang mewah kenapa dibilang barang mewah kalau misalnya naik harga atau turun harga kalau barang mewah ya contohnya emas gitu kan turun harga emas orang-orang banyak yang berbondong-bondong kan beli emas gitu kan salah satunya ya bisa untuk investasi atau bisa juga untuk pamer-pamer gitu kan naik serata sosialnya gitu nah, tapi kalau naik kan jarang nggak terlalu naik banget gitu kan karena untuk apa juga gitu kan coba kalau kita bilang barang inelastis gitu kan contohnya itu barang pokok gitu yang memang kita butuhin nasi gitu kalau misalnya naik harga nasi kan atau beras ya kan kita nggak mungkin langsung ngurangin makan jadi dua kali sehari yang sebelumnya tiga kali sehari gitu jadi kalau elastis itu ingat aja konsepnya elastis atau nggak kaku jadi kita melihat kekakuan dari perbandingannya kalau kita bilang elastis permintaan berarti perbandingan antara si harga dan si quantity kalau misalnya elastis pendapatan permintaan dengan pendapatan kita kalau kita bilang elastisitas silang ini lebih ke barang pelengkap atau barang pengganti kalau nomor dua gimana teman-teman ada pertanyaan oke thank you masih beberapa nih ada yang mau ada yang kurang paham nggak nggak usah takut guys kalau emang kurang paham walaupun nggak usah segan-segan gitu oke lanjut ya nih ada nih yang keempat dalam proses produksi kenaikan outputnya dua kali penambahan inputnya dua kali juga gitu kan ini istilahnya apa ya gitu oke iya guys nggak usah takut on mic biar gue juga nggak takut gitu kan biar seru juga kelasnya kalau ada mau ngujelasin juga nggak apa-apa gitu kan kak aku mau jawab dong gitu nggak usah takut guys disini tempatnya kita mau belajar bukan mau tempat kita apa pamer-pameran kok oke karena semua pada jawab B kita cek jawabannya ya betul banget B oke langsung kita tahu ya jawabannya nggak apa-apa nah disini ada beberapa poin gitu kan yang pertama disini kita bisa melihatkan outputnya itu naik dua kali gitu kan sehingga akibat penambahan itu input juga bertambah dua kali lipat gitu kan nah ini tuh termasuk di constant return to scale ingat aja namanya constant berarti penambahan itu tetap constant kan nah kalau yang lain increase return to scale atau economic of scale dia proporsi peningkatan outputnya itu lebih besar guys daripada inputnya gitu kan nah kalau yang decreasing dan namanya ini kan menurun ya nah berarti dia lebih kecil nah kalau constant ini seperti soal ini gitu kan the low-diminishing return ini itu kan rumus ya eh bukan rumus sih seperti hukum gitu kalau penambahan suatu barang yang selalu meningkat gitu kan ditambahin inputnya pada saat nanti dia bakal dapat titik jerah dan setelah itu dia bakal menurun gitu kan contohnya apa ya aku bisa bilang asumsiin kalau misalnya kita haus gitu kan kita butuh minum gitu nah kalau kita tuh minum sampai dua kali oke hausnya meredah gitu tapi kalau minumnya terus ditambahi tambahi sampai sepuluh kali kan kita gak bakal kuat gitu ya minum sepuluh kali nah disitulah dilihat bahwa nanti bakal ada penurunan setelah titik titik apa titik tertinggi gitu ya penurunan tingkat kekuasaan untuk nomor empat gimana guys aman? oke aman keren-keren banget ya udah pada aman semua semoga nanti aman sampai akhir oke next nomor 5 laba maksimum langsung sih oke berarti udah pada tau ya ya ini tuh sebenernya konsep yang harus teman-teman pahami banget kalau kita bicara tentang produksi tentang produksi gitu ya MR sama dengan MC gitu ya kalau mencari labanya TR dikurang TC oh iya jawabannya E ya teman-teman pada mana kok kenapa emang dikurang MC sama dengan 0 kan karena kalau kita pindahkan kan jadi MR dikurang MC nah ini tuh harus teman-teman pahami banget karena pasar ini disinilah kepuasannya dia nanti diberawal dari sini pakai rumus matematika sehingga kita dapat gitu nah jangan langsung apa ya teman-teman jangan langsung kayak oh kenapa ini kurang nih gitu kan jangan langsung panik gitu dipahami dulu gitu kan klikkan ujian gitu kan nah kalau ini kurva pendapatan bersinggungan dengan interference curve sebenarnya lebih tepatnya kalau ini lebih diganti dengan budget line sih budget line dengan bersinggungan dengan interference curve berarti dia situ kepuasan maksimum nah itu di teori konsumen kenapa ya tanda jadi kurang sebenarnya aku kurang tahu sih karena buat soal pihak UI gitu kan tapi kalau dibilang kalau kita berasal dari MR sama dengan MC kan kalau teman-teman pindahin kan jadi gini MR dikurang MC sama dengan 0 kalau hujan jangan tanya gitu kenapa gitu kan habis waktu guys jadi apa yang ada langsung coret terkadang itu yang membuat pengecoh kita nanti dalam mengurangi soal gitu kan kalau nggak ngejebak ya namanya berarti nggak soal gitu kan si pihak UI-nya kan pengen ngejebak biar mana yang bertahan gitu jadi jangan terkecoh lah sama abstraksi kayak gitu gitu jawabannya E ya guys kalau TR lebih dari TIC kondisi apa ya sebenarnya kalau TR-nya lebih besar dari TIC itu dia tuh berarti perusahaannya dia bisa bentar aku sebang mungkin terbahasa berarti dia masih aman dalam memproduksi kalau dia TR-nya lebih kurang dari TIC berarti dia ada ada opsi bahwa ini perusahaannya udah mulai rugi gitu ya teman-teman intinya total revenue total yang kau dapat lebih besar dari biaya pengeluaranmu untuk menghasilkan barang itu berarti kan kau untung kalau TR-mu lebih kecil daripada TIC lebih banyak modalmu menghasilkan barang itu padahal yang kau dapat nggak balik modal berarti kan kau rugi gitu kan adalah nanti kau bisa keluar dari pasar atau berhenti sejenak kalau dia berhenti sejenak berarti dia tetap membayar biaya tetap contohnya dia tetap bayar gedung dia tetap bayar mesin kalau dia kau udah keluar dari pasar itu kau nggak bayar apa-apa lagi udah memang kayak bangkrut gitu fix bangkrut gitu teman-teman kalau TR sama TIC diambang-ambang lah gitu nggak balik modal nggak tapi ya aman lah gitu balik modal sih iya BEP break even point kalau teman-teman tiba-tiba bingung makanya pahami kayak jangan pahami kayak TR itu total revenue jangan langsung stock di situ tapi pahami apa sih revenue itu gitu kan revenue itu penerimaan gitu kan cost itu pengeluaran kita amin pada orang-orang semua ini kalau TR maksimum ya berarti dia pada keadaan maksimum gitu teman-teman jadi kalau kayak gini karena ekonomi itu banyak banget singkatan dan banyak banget yang berbahasa Inggris kalau kayak gue yang nggak tahu bahasa Inggris gitu kan yang tahu cuma bahasa bahasa Indonesia atau nggak bahasa Batak gitu kan pahami di konsepnya itu gitu jangan pada langsung hafal pengertian hafal pengertian terus kalau nggak tahu definisi dan konsep gitu kan jadi kalau teman-teman stock bisa berangkat dari definisi yang teman-teman punya ini si Tia bisa pintar ekonomi oke kita lanjut nomor 6 ya teman-teman gimana lanjut ke nomor 6 oke kita lanjut nomor 6 nih sebenarnya nomor 6 itu aku tansi tapi aku belum bawa karena aku masih takut gitu ya masih belajar juga guys nomor 7 apa nih guys pendapatan nasional suatu negara yang besar belum berarti bahwa ingat ya teman-teman ini mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat tingkat kesejahteraan teman-teman oke banyak yang jawab D ya tadi ada jawab D ya ada jawab A oke oh 6 A maksudnya oke kita bahas nomor 7 oke nomor 7 D ya gimana kita bahas udah-udah semua jawab gak ini D74 nih oke kita bahas bahas oke kita langsung buka aja ya nah jawabannya D kepadatan eh oh iya pendapatan per kapita nah pertama bentar ya aku buat pendapatan nasional suatu negara yang besar belum berarti bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut juga tinggi ya itu betul banget contohnya itu GDP kita tuh pendapatan nasional itu contohnya GDP ya teman-teman GDP Indonesia itu kalau teman lihat dari Google internet itu GDP Indonesia termasuk besar bahkan bisa dibilang top 3 lah top 5 lah ya di Asia Tenggara tapi karena pajaknya penduduk Indonesia banyaknya penduduk kita itu kan akhirnya gak merata gitu nah gimana kita pertama mengukur kesejahteraan itu pertama kita pake lah pendapatan per kapita GDP yang tadi yang mana GDP ini GDP real ya teman-teman bukan GDP nominal apa bedanya GDP real sama GDP nominal kalau GDP real ini kita itu memang betul namanya real ya nyata kita tuh mengukur tahun ini dengan ada tahun dasarnya kalau GDP nominal itu gak pake tahun dasar jadi kita gak tau berapa pertumbuhannya karena kita kan mengukur pertumbuhan jadi kita pake GDP real yang mana itu pake perbandingan tahun dasar nah habis itu kita mengukur kesejahteraan dipake lah GDP per kapita yang mana GDP bagi kok pendapatan sih ini jumlah penduduk sorry teman-teman ini jumlah penduduk gitu kan nah kalau udah dapet ini kesejahteraan itu bisa nanti dikategorikan lah misalnya satu ini nanti bisa dapat berapa pendapatannya karena dibagi rata gitu kan tapi bisa gak kita mengukur kemerataan dari situ gak bisa gitu kan karena kita cuman mengukur kesejahteraan doang kemerataannya gak dapet juga jadi kalau kita mengukur kemerataan pake apa nih ada yang tau gak mengukur kemerataan dari pendapatan ya betul banget koefisien gini jadi nanti kalau kita jadi tengok dulu ya teman-teman ada kesejahteraan atau kemerataan gitu kalau nanti kita pakai koefisien gini dan kurva Lorenz gitu kan nah nanti dia bentuk kayak gini yang gini nanti kalau dia semakin menipis semakin mengempel sama garis lurus ini berarti dia makin merata tapi kalau makin jauh makin jauh bahkan sampai kesini gitu kan berarti oke kita jelasin kurvanya bentar ya jadi kalau mengukur kesejahteraan itu ada dua poin pertama itu kita pakai koefisien gini ya sih garisnya kebalik tadi kalau gak pakai koefisien gini kurva Lorenz gitu kan banyak sih kurva Lorenz ini banyak kalau teman-teman beda buku kayak beda gambar gitu ada yang sama sebuah bentuk kotak gitu nah ada yang buat bentuk gambar gini gitu nah tapi intinya kalau di koefisien gini tuh ya kalau di kurva Lorenz itu dia tuh cuman misalnya ada yang buat gini kan teman-teman nah cuman lihat gininya doang gitu kan nah kalau dia semakin ini ini tuh dia dibilang garis sempurna yang mana itu garisnya tuh kemerataan sempurna terdapat disitu kalau dia semakin menipis kesini nah berarti semakin sempurna tapi kalau dia semakin kesini ya cuman dia kayak cuman merantet atau enggak gitu kan makin kesini makin ke titik ini berarti pendapatan nasional itu cuman dikuasai satu orang doang gitu kan cuman satu yang kayak raya disitu tapi kalau makin kesini pas dari garis ini guys garis merah ini garis sembungnya berarti dia tuh udah sempurna tapi ini kayak sebenarnya kejadian ekstrim gitu kan jarang banget negara yang pas kesempurnaan dari pendapatan itu sama bagi rata gitu enggak pernah gitu kan jadi biasanya dikit aja lah ada cembungnya nah kalau teman lihat kan ada garis cembung dan ada garis sebentar ya kan ada garis lurus sama garis sembung nah jaraknya ini itulah koefisien gini mendekati apa nih oh mendekati satu kalau cembungnya ke kiri atas gimana ya oke cembungnya ke kiri atas enggak bisa sih emang bisa cembungnya ke kiri atas begini kayaknya enggak bisa deh karena biasanya dia bakal stuck disini ini dia makinnya nah ya itu ada yang jawab nih Meryl nih oke thank you Meryl Meryl Juan kalau dia mendekati 0 dia semakin rata mendekati 1 makin timpang gitu jadi enggak usah dipikir semua guys lanjut ya oke kita lanjut nomor 8 sebenarnya ini soalnya cuman 13 soal guys kalian cepat banget nanti kita bahas soal lebih bahas aja oke nomor 8 ada A dan E pasti ini 2 kubu sih karena gue juga pas ngerjanya kayak ada E ada A oke yang lain gimana nih karena ini 2 kubu yang kayaknya sama-sama banyak gue pengen dong ada perwakilan dari A sama E ngomong gitu kan ayo guys biar nanti kalian ini bisa satu-satu kampus kan ada enggak mau ngomong kenapa dia jawab A sama dia jawab E ya enggak asik nih enggak ada yang ngomong you guys dia pengen banget loh kayak ngomong gitu kayak ada ngomong gitu oke Dian nih guys Dian ayo ngomong Nian nih langsung ngomong aja enggak usah ngetik gue enggak bisa liat loh kalau udah kuliah enggak boleh malu-malu loh guys serius oke enggak apa-apa buka buku ayo-ayo jangan malu sumpah gue suka keributan gue tunggu nih sumpah karena ini sampai 15 kan enggak mungkin kita cuma 20 menit doang kan halo kak oke suara aku kedengeran enggak kak kedengeran enggak gemakan enggak enggak santai aku tim A oke aku asalnya kan bingung antara A sama E karena kan juga BUMN kan juga melayani melayani masyarakat banyak apalagi kan kelihatannya BUMN kan ngambil sektor yang penting kayak misal Pertamina PLN itu kan kelihatannya masuk BUMN juga kan kak oke iya nah tapi tuh aku lihat di Zenius ada apa kayak sumber pajak itu salah satunya kan ada penerimaan negara bukan pajak nah disitu ada dari laba BUMN jadi menurutku pajak juga ya salah satu hal yang penting sih buat pemerintah kalau aku gitu correct me ya kak makasih yang E ada enggak nih yang mau lawan E oke jangan malu-malu pada jawab eh tapi dia suruh ngomong diam ayo gue tunggu nih harus ada yang ngomong dari E ayo guys kita tunggu nih dari E gak usah takut salah gak bakal dibully serius ya elah raihan gue ngomong kayak orang batak juga gak apa-apa ih jangan malu mendock itu sebenarnya kan dari budaya kita ya berarti raihan ini gak cinta budaya nih karena anak sosum karena anak sosum tuh belajar sosiologi bukan belajar kayak apa budaya gitu yang mendock tadi tuh ayo ngomong-ngomong biar berani ayo guys ini E harus ada ngomong gue gak mau kelasnya cuman cepat siap gini gue gak mau harus rame kayak sumpah atau gak si Ubi aja nih dia kan dari tadi berkuara-kuara nih di chat kita lihat nih nah kan ini gue gak suka nih diem-diem gini kan ayo dong guys padahal kemarin pas daftar tuh motivasinya keren banget gitu kan gak boleh dong harus dibuktiin gitu kan ayo nih kenapa milih eh gak apa-apa gak usah takut gitu kan Kak boleh nambahin yang A gak Kak? boleh boleh ya menurut aku yang A karena BUM kan awalnya tuh isinya perusahaan-perusahaan gitu nah perusahaan itu masuk ke BUM dan perusahaan itu pasti menghasilkan panjang kan nah panjang itu kan ditarik untuk pemerintah nah jadinya masuk masuk ke 08 gitu maaf ya aku salah ayo nih guys udah ngomong nih pimpinannya skor saja gak ngomong Kak mau memperkuat lagi gak apa-apa memperkuat terus tadi setelah ada perbincangan itu mikir lagi bener kalau semisal pajaknya semakin banyak kan misal kayak pembangunan jembatan lah pembangunan sekolah yang kayak butuh dana pemerintah kan jadi semakin lancar jaya gitu Kak karena biayanya ada mungkin gak sih Kak kayak gitu mungkin kok betul Kak betul ayo nih E kok diem-diem sih atau E ini udah ciut ya mentalnya parah gak ada mau ngomong nih yudah Nika aku mau ngomong yang E ya oke tapi kalau menurut aku kan dari definisi BUMN itu fungsi utama dia kan berorientasi pada pelayanan masyarakat ya Kak nah kenapa harus didanain banget membutuh anggaran yang besar karena itu alat vital gitu loh Kak kalau misalnya gak dilindungin secara serius kan bakal dampak besar dampak burka besar gitu nah nanti jadinya tuh pendapatan negara itu juga hilang gitu loh Kak menurut aku jawabannya E oke gue mau nanya kalau penerimaan negara itu emang untuk apa sih contohnya penerimaan negara contohnya Pak Jaket tadi emang tujuannya untuk apa penerimaan negara untuk pembangunan gitu untuk pembangunan masih jatuh rakyat yaudah gitu kan nah gue mikirnya disitu kenapa kalau misalnya gini ya BUMN gue jawab kalau dari gue teman-teman gue tuh jawab A kenapa yang pertama gue langsung ngefokus lihat disini menggunakan anggaran negara pemerintah itu gak sebodoh itu membuat sebuah perusahaan hanya untuk kepentingan umum dia juga bakal mikirin dimana biar perusahaannya juga berhasil karena mau gak mau BUMN itu juga bakal masuk ke dalam sirkul ekonomi gitu dia gak ada kekhususan gitu kan ada BUMN yang bangkrut? ada cek aja di internet saat ini PLN itu udah mulai bangkrut gitu udah kayak mulai kok udah mulai rugi lah gitu nah yang kedua BUMN ini adalah salah satu contoh nyata makanya ada monopoli pasar monopoli gitu kan mereka dikasih khusus supaya bisa masuk gitu kan nah kalau teman-teman lihat efek dalam jangka panjang sebenarnya penghasilan BUMN ini juga balik-balik untuk kepentingan masyarakat luas kok gitu kan makanya gue lebih milih ke A gitu karena kalau misalnya teman-teman lihat jangka pendek ya teman-teman cuma bakal lihat keuntung BUMN gitu kan enak banget BUMN dapat cuan gitu kan gak mau bagi-bagi sama rakyatnya kalau untungnya nanti bakal dikelola oleh pemerintah dimasukkan dalam penghitungan ekonomis yang besar banget kan dan ujung-ujungnya nanti dia bakal mengalir ya membangun lah seperti dana bos contohnya kalau di sekolah membangun jalan atau membangun pembangunan masyarakat gitu jadi gue milih ke A dan lebih condong ke A sebenarnya gue juga agak ragu sih kemarin tuh A atau E tapi kalau gue mikirnya lebih ke jangka panjang kayaknya A lebih masuk akal nah gitu teman-teman oh iya karena betulan nih kalau misalnya gini tadi ada nangkut paut ke pajak gitu kan nah kalau pajak naik pertumbuhan kalau pajak naik GDP pendapatan nasional Indonesia naik gak? ayo guys ada mau bahas gak? pajak naik pendapatan nasional kita naik atau enggak? ayo ingat ya nak guys pendapatan nasional itu mau siapa bisa dipakai apa pajak loh teman-teman pajak naik nah udah mulai oleng nih udah mulai oleng nah kan nah halo kan nah halo kan kalau pajak kita naik si pemerintah ningkatin pajak gitu kan pendapatan nasional kita itu bakal naik gak ya gitu nah ini nih nah kan oleng kan jadi gimana nih naik atau turun dibuat lagi di kolom chatnya yang pastinya mana fixnya yup betul banget turun ada yang mau jelasin gak mau ngomong kenapa turun hmm gak sampai pakai rumus minus mps lagi nih ada yang mau jelasin gak nih guys kenapa turun pernah dengar keseimbangan pendapatan tiga sektor gak atau dua sektor oke nah kenapa kita bilang sebenarnya kalau pertama kita mikir kayak gak masuk akal sih gitu kan lah pajak kan untuk negara pendapatan nasionalnya kok turun gitu kan nah rumus pendapatan nasionalnya itu singkatnya lihat aja dari rumus GDP dari sisi pengeluaran yaitu CX ya C tambah I tambah G tambah XN gitu kan nah kalau kita lihat inilah dari sini aja perangkatnya gitu kan kesimbangan pendapatan tiga sektor Y C tambah I gitu kan nah gini teman-teman logikanya gini kalau pajak itu dinaikin konsumsi masyarakat itu bakal mengurang gitu kan pengeluarannya bakal di konsumsi ini bakal menurun gitu nah kalau menurun kelesuan ekonomi yang terjadi nah kalau kelesuan ekonomi berarti apa nanti negaranya kalau kelebihan bisa jadi deflasi gitu nah selebihnya kalau teman-teman nambahkan kalau si pemerintah nambahkan government expenditure atau pengeluaran pemerintah contohnya pengeluaran pemerintah itu kita ngebangun jalan kita ngebangun rumah sakit atau let's see ngebangun jalan lah contoh kecilnya gitu kan nah bisa mempercepat perekonomian dan akhirnya bisa dapatlah banyak uang lagi si masyarakatnya itu bakal bisa perekonomian dengan baik gitu jadi perhatian pertama teman-teman kalau di dalam pendapatan negara itu dari semasyarakat gitu loh masyarakat ini diutamakan gitu jadi jangan langsung liat pajak masuk ke dompet pemerintah berarti pendapatannya naik gitu kalau pajak ini naikin-naikin terus para rakyat yang miskin kan masyarakatnya jadi apa gitu kan makan apa gitu jadi kalau kalau gue bawa lagi nih gue mau nanya lagi nih kalau misalnya negara inflasi kalau misalnya negara kita terjadi inflasi berarti yang pemerintah lakuin naikin pajak atau nurunin pajak oke berarti kalau subsidinya naik atau turun oke berarti itu kebijakan apa kalau inflasi oke kontraktif bukan maksudnya kontraktif atau ekspansif gitu ya teman-teman ya kebijakan fiskal jadi aku mau pengen bawahnya kontraktif oke jadi lihat ke situ ya teman-teman bisa pelajari namanya biasanya permintaan agregat gitu ya jadi kalau permintaan agregat itu yang mempengaruhi sebenarnya hampir sama dengan GDP dari segi pengeluaran dari CICS ini tapi diasumsikan biasanya kalau geng ini konstan gitu jadi sebenarnya ekonomi ini kalau misalnya kita pilih cuma dua bidang aja kecuali apotansi ada ekonomi mikro sama ekonomi makro gitu kalau oh kalau yang dua sektor ini C tambah ini baru nanti ada G-nya pendapatan nasional sama penerba nasional ada yang mau jawab gak nih teman-teman ayo ada yang mau jawab gak bedanya apa aku kak oke bosan gak sih kak aku lagi kalau kalau dari sumberku kan dari Zenius ya kalau penerimaan negara atau eh pendapatan negara ya kalau penerimaan negara negara itu tas yang diterima negara salah satunya dari pajak gimana gimana tadi itu kalau penerimaan kalau penerimaan oleh seluruh masyarakat gitu oke ada yang mau jawab lagi gak sama aja nih kenapa sama kalau dari aku sama soalnya kalau sumber-sumber pendapatan negara ya penerimaan negara salah satunya penerimaan dalam negeri atau penerimaan bukan pajak seperti itu teman-teman sama sama aja sih oke aman pendapatan nasional baru ada penerimaan baru ada penerimaan negara baru sember-sumber penerimaan negara sember penerimaan non pajak gitu kan jawabannya A nomor 8 nah jadi aku terusin lagi jadi kalau kita belajar ekonomi itu sebenarnya ada dua hal besar yang perlu teman-teman ketahui bersama gitu ya ada di ekonomi mikro sama ekonomi makro kecuali akutansi ya gitu kan nah kalau ekonomi mikro ini apa sih yang perlu pertama aku pelajari biar paham gitu konsepnya pahami dulu pertama konsep permintaan dan penawaran karena dari permintaan penawaran kita lanjut lagi nih ke elastisitas baru lanjutlah nanti dibahas dengan teori perilaku konsumen ataupun teori perilaku produsen kalau di ekonomi makro yaitu pertama sebenarnya singkatnya bisa dibilang di permintaan dan penawaran agregat secara agregat atau satu negara nah dari situ kita bahas nanti di inflasika dia atau deflasika dan dari situ kita bahas lagi apa nih yang mau kita lakuin kebijakannya baik dari suji fiskal maupun dari moneter nah nanti mengakarlah nanti semua itu gitu ya teman-teman jadi nomor 8A itu nah nomor 9 nih notasi B disini apa notasi B teman-teman bukan notasi 1,1 perang B ayo notasi B jangan oleng lagi nah kan oke nah ini tuh salah satu tipe-tipe yang mengecohkan biasanya kan pakai rumus C C pasti A tambah B koma Y gitu kan nah B nya inilah MPC kalau kita ubah ke MPS kan nanti dia bakal begini gitu jadi jangan karena lihat ini S berarti disini MPS langsung klik MPS padahal yang ditanya dia di B gitu ya teman-teman oke nah biasanya disini ada kesimbangan pendapatan nah Y sama dengan C tambah S dimana konsumsi dan ini tabungan gitu diasumsikan bahwa pendapatan kita itu cuma dialokasikan kedua tempat gitu kan kalau enggak untuk konsumsi kita baru ya untuk kita nabung gitu baru kalau di ini rumus kalau C sama dengan A tambah B ini rumus apa konsumsi baru ini rumus tabungannya kan baru kalau ini dibalikkan gitu kan berarti tabungan kita itu pendapatan dikurang konsumsi rumus MPC nya dari mana nih MPC ini marginal propensity itu konsum gitu nah APC nya apa C D bagi Y gitu A itu apa A itu pendapatan kita pada saat eh konsumsi kita pada saat pendapatan 0 gitu ya teman-teman gimana aman gak di nomor 9 cek aja fungsi konsumsi dan fungsi tabungan oke kita masuk nomor 10 oh aman gak ada yang belum aman gak nih soalnya 71 jadi setiap orang oke kalau masih kurang jelas bisa langsung disini kok atau nanti bisa kita pihak di spot oke nomor 10 sebuah perusahaan memproduksi sepatu harus mengurangi jumlah produksi pemerintah A berarti pernyataan benar yang di bawahnya benar berhubungan oke A oke ada yang mau ngomong gak kenapa A dijelasin ayo ada yang mau ngomong gak gimana dia kenapa bisa dapat A ada gak nih masa cuman yang tadi doang sih kayak gak asik loh guys aku kak mau oke gas oke jadi kan sebab yang pertama kan biaya produksi itu kan biaya produksi sepatu akan naik akibat dari kenaikan WMR nah akibat dari kenaikan WMR itu si perusahaan tuh memproduksi sepatunya tuh harus mengurangi supaya biaya produksinya tetap gak banyak gitu loh karena WMRnya naik gitu loh kak jadi berhubungan oke betul betul banget 100 harga buat produksinya ikut naik disini nanti kita bakal bahas selanjutnya lagi tapi bentar kita kupas disini dulu ya sebenarnya ekonomi ini penuh dengan asumsi ya teman-teman asumsi semua asumsi gitu kan nah disini yang teman-teman perhatiin pertama itu lihat aja kenaikan WMR kenaikan WMR ini kan WMR sebenarnya kan masuk ke gaji lah ya kita bilang batasan gaji gitu kan ketika gaji naik ketika WMRnya naik kan nyambung ke gaji nih seperti yang dibilang gilang gitu kan ke pekerja gitu kan karena pekerja salah satu faktor produksi nah kalau faktor produksi naik yaudah berarti dia harus mengurangi produksinya gitu kan dia asumsikan pada saat ini pendapatan model yang lain itu konstan gak ada penambahan gitu kan kecuali kalau tiba-tiba ada diiringi misalnya lu dapat dana cair atau dapat hibah gitu kan bisa saja gitu kan jadi ibaratkan kalau lu punya perusahaan cuma punya itu doang punya uang segitu doang gak ada penambahan dari lain gitu kan nah kalau misalnya si perusahaan nah nantin lah kita belajari bagaimana si perusahaan itu mengatasi permasalahannya gitu kan kalau misalnya si perusahaan udah naikin harga dah naikin harga biar gue tetap dapat untung gitu kan iya produksinya jadi kurangi karena kalau misalnya teman-teman bilang naikin harga gak semudah itu bisa saja nanti pelanggannya hilang balik lagi dia jual apa dulu jual barang substitusi atau jual barang komplementar dia barangnya gimana elastisnya gimana ini elastis kah atau elastis perusahaannya gimana monopoli atau perusahaannya persaingan sempurna jadi kalau langsung teman-teman bilang naikin harga turunin harga gak semudah itu gitu jadi disini cuma kita dibatasi dengan pilihan-pilihan itu sendiri karena balik lagi ekonomi itu kan cuma membahas pilihan yang sedikit mungkin gitu kan bagaimana kita biar gak nimbulin masalah lagi lah mengatasi masalah tanpa masalah gitu iya asumsinya konstan tentang pendapatan gitu kan jadi si UMR ini kan mempengaruhi gaji ya teman-teman nah dipengaruhi gaji ini berarti UMR naik nih lu punya perusahaan contohnya ya UMR naik biasanya kan buru sering demo kan akhirnya mau gak mau si perusahaan ini naikin gaji gitu kan kalau naikin gaji pendapatan lu yang sebenarnya itu normal konstan berarti dia tetap gitu kan harus mengurangi yang lain akhirnya dikurangin lebih produksinya gitu kan kalau perusahaan mengurangi jumlah pekerja karena UMR naik jahat gak sih ya jahat dong gitu kan nah inilah yang dibilang efek dari kelemahan ekonomi sekarang gitu loh nah sekarang kan kondisi apalagi masa pandemi dulu-dulu ya yang kuartal 4 2020 Indonesia yang diumumin masuk deflasi gitu kan nomor 9 dia ya teman-teman nah yang tadi si Cadian jahat gak ya jahat gitu kan tapi ada saja di titik tersebut inilah keputusan yang terbaik biar tetap perusahaannya itu mau jalan gitu loh contohnya kubilang deflasi kelesuan ekonomi banyak orang gak mau lagi belanja gitu kan karena pandemi gak boleh keluar-keluar gitu kan makanya sampai Indonesia masuk deflasi gitu kan si perusahaannya gak dapat pendapatan lagi gitu kan mau ditetap gaji orang tersebut gitu kan mau tetap gaji tenaga kerjanya kan enggak gitu kan jadi bisa saja di satu titik ya daripada perusahaan gue hancur ya di PHK gitu jahat sih gimana teman-teman kalau si WMR ini udah aman atau ada lagi mau ditanya itu kurang jelas gitu kalau dibilang pemikiran awam yaudah naikin aja harganya gitu kan tapi kalau kita benar naikin harga gak semudah itu gitu kan prioritas perusahaannya gimana perusahaannya jenisnya gimana gitu kan oke kalau perusahaan monopoli eh monopoli bisa juga rugi gitu kan jadi kalau bahas soalnya fokus di soalnya gak usah fokus yang ke-lain abstraksi gitu kan gak usah diingat jadi A ya teman-teman nomor 11 sebenarnya nomor 11 sudah pernah dibahas di deskokalian ya kan saat terjadi inflasi yang tinggi masyarakat akan menurunkan jumlah konsumsi hariannya sebab inflasi menyebabkan pendapatan real masyarakat menurun ayo apa nih oke banyak yang jawab A ya oke ada A ada C aku pengen karena ini dua kubu aku ada yang ngomong lagi nih dari si A sama si C tapi aku pengen dari si C dulu nih karena si C asal ngasih tau jawabannya pasti pake titik koma C ya eh pake tanya gitu ayo aku pengen pengen ada yang ngomong lagi nih ayo guys biar kelas ini gak klop ayo ada yang mau ngomong gak mau dari A mau dari C gak apa-apa berarti kalau teman-teman jawab C inflasi menyebabkan pendapatan real masyarakat menurun ingat ya teman-teman menyebabkan gitu kan berarti ini kejadiannya setelah gitu C itu pernyataan mana alatan salah kan ya gak guys ayo guys makanya ngomong aja biar kita sama-sama ngerti biar aku tau gitu kan kenapa kalian jawab ini nah kalau aku pikir kalau pernyataan mau salah kalau lagi inflasi bukannya jumlah uang yang beredar banyak ya betul terus otomatis pendapatan masyarakat tinggi saya rasa gak sih kak nah inflasi menyebabkan teman-teman bukan inflasi adalah keadaan dimana kan itu beda ya soalnya inflasi adalah keadaan dimana kondisi pendapatan real masyarakat meningkat bukan beda ya nah makanya ayo nih aku pengen ngomong lah gitu kan pendapatan real itu ya pendapatan nyata lu gitu loh pendapatan yang bisa lu perbelanjain nah gitu oke kita bahas aja ya ini teman-teman pertama pelajari dulu konsep ini pendapatan real tanpa pendapatan nominal ini jangan sampai terkecoh kalau bisa ngomong aja guys kita kayak diskusi kerja kompuk juga gak apa-apa gue bahas suka pendapatan real apa pendapatan nominal apa ada yang mau jawab gak aku kita berangkat dari sini dulu pendapatan real masyarakat ya teman-teman bukan sebuah negara ayo ada yang jawab gak ada yang mau jawab gak nih kalau pendapatan real itu pendapatan yang pakai tahun dasar kan kak bukan pendapatan negara tapi pendapatan masyarakat ayo gimana ada gak soalnya dari sini teman-teman harus tahu dulu apa bedanya pendapatan pendapatan real itu pendapatan dalam bentuk barang gak sih kak kayak semakin banyak uang yang kita miliki itu kita dapat beli barang berapa gitu gak sih coba jelasin coba jelasin apa sih misalnya nih pendapatannya tuh dalam bentuk barang gitu seberapa banyak uang yang kita miliki itu dapat beli bisa beli berapa barang sih gitu iya bisa betul-betul-betul kalau pendapatan nominal ada gak ada yang mau jawab gak bentuk uangnya biasa aja gak sih kak yaudah nominal gitu secara nominal nah ini teman-teman harus pahami pendapatan nominal itu ya uang gitu kan aku punya uang 15 juta ih besar banget nih 15 juta gitu kan tapi apakah pendapatan relik itu tetap 15 juta belum tentu 15 juta ini sedimana sanggup lu untuk membeli barang-barang gitu kan contohnya 15 juta misalnya aku besaran aku kecilin kita punya pendapatan 2 ribu gitu kan pendapatan nominal 2 ribu nah dibilang pendapatan reliknya dulu aku bisa bayar 2 ribu itu bisa beli bambeng satu bisa beli better satu gitu kan dulu pendapatan reliku bisa dibelanjakan untuk dua barang gitu kan kalau tahun depannya dengan uang 2 ribu doang aku cuma bisa beli better doang gitu berarti pendapatan relik itu menurun gitu loh teman-teman nah inflasi menyebabkan pendapatan relik masyarakat penurun nah ini tuh benar kenapa ya inflasi itu jumlah uang beredar meningkat pada beberapa tingkat inflasi itu menyebabkan bahwa ekonomi sedang bersaing ketat kan ada tingkatan inflasi ya dalam tingkat yang rendah atau tingkat yang masih normal inflasi menunjukkan bahwa ekonomi itu lagi berlomba-lomba kalau berlomba-lomba lagi bersaing lagi menunjukkan masing-masing teknologi yang makin canggih gitu loh nah kalau semakin tinggi semakin tinggi harganya makin tinggi sampai melewati batas bahwa kemampuan dari masyarakat itu karena saking banyaknya gitu ya saking banyaknya permintaan gitu loh akhirnya harga-harga pun nggak bisa dijangkau lagi kayak dulu hyper super inflasi ya pada masa pasuharto sampai pasuhartonya lengser gitu kan nah itu tuh si masyarakat tuh nggak bisa lagi beli banyak walaupun dia punya uangnya banyak banget uangnya banyak nominalnya tuh banyak tapi realnya tuh nggak bisa dibelanjain apa-apa gitu kan cuma sebatas beli telur serapan atau cuma beli atas beli indomie gitu kan nah makanya inflasi itu menyebabkan bukan pada saat kondisi gitu kan bedakan inflasi menyebabkan sama kalau soalnya inflasi di mana kondisi bla 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 itu itu bedanya teman-teman nah kita cek yang di atas saat terjadi inflasi yang tinggi masyarakat akan menurunkan jumlah pengusun cariannya betul karena inflasinya udah tinggi udah nggak bisa disanggupi dengan pendapatan nominalnya tadi gitu kan mau nggak mau dia menurunkan konsumsinya ya biar bisa berhemat lah gitu kan istilahnya gini saking banyaknya uang tuh kayak uang tuh udah nggak diterima lagi udah kayak murahan gitu loh kayak nggak ada gunanya lagi tuh nah gitu gimana masih masih ada nggak masih pada ada yang masih kurang ngerti gitu inflasi menyebabkan daya beli masyarakat rendah bukan pada saat inflasi kondisi daya beli masyarakat rendah itu beda ya teman-teman beda kan inflasi kondisi di mana daya beli masyarakat rendah atau inflasi menyebabkan daya beli masyarakat rendah itu beda ya berarti inflasi menyebabkan pendapatan nominalnya naik iya betul banget gitu betul kalau inflasi kondisi pada saat gitu kan inflasi ya kondisi pada saat itu gitu kan kita melihat di kondisi itu gitu kan kalau inflasi menyebabkan berarti apa efek dari situ gitu loh teman-teman inflasi kondisi pada saat jumlah uang beredar semakin tinggi betul inflasi menyebabkan jumlah uang beredar semakin tinggi itu salah gitu daya beli masyarakat rendah berarti dampak dari inflasi tapi kalau kondisi saat inflasi daya beli masyarakat tinggi inflasi adalah kondisi di mana jumlah uang beredar tinggi pendapatan nominal tinggi sehingga inflasi menyebabkan pendapatan realnya menurun dan daya belinya menurun gitu jadi kalau inflasi menyebabkan berarti efek dari inflasi itu apa inflasi kondisi pada saat berarti ya apalah kondisinya inflasi itu gitu pendapatan real dipengaruhi inflasi ya atau pendapatan nominal tidak dipengaruhi inflasi enggak karena pendapatan nominal ya fisiknya itu loh berapa banyak yang lu dapat gitu loh enggak ada pengaruhnya gitu jadi pertama bedakan itu ya teman-teman kalau sebabkan kita melihat efek gitu kan melihat apa hasil yang disebabkan dari suatu kondisi ini gitu jadi jangan teman-teman ngira inflasi itu jumlah uang beredar tinggi berarti daya belinya tinggi gitu kan jadi itu salah satu yang bisa mengecoh kita juga gitu jadi gimana udah aman enggak guys berarti beda pendapatan real nominal di BDP itu sebenarnya enggak tak berbeda ya kalau individu berarti ya lu melihat bagaimana kesanggupan pendapatan lu dengan membelajai barang-barang gitu kalau pendapatan negara ya bagaimana kita melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi gitu loh dilihat dari si keseimbangan tadi itu yang Y sama dengan C tambah I ya beda loh nominal sama negara gitu kan kalau nominal ya lu sendiri kalau individu sama negara gitu kan pasti udah beda banget gitu kalau deflasi pendapatan realnya sebenarnya deflasi ini kelasuan ekonomi teman-teman nah si ini lebih ke apa ya gimana ya aku bilang ini pendapatan menyebabkan ya gitu ya kalau deflasi menyebabkan sebenarnya ini bukan kependapatan real tapi lebih ke sebentar deflasi ini kan kelasuan ekonomi ya nah kelasuan ekonomi ini ketika pendapatan negara itu lebih kecil pada saat pendapatan yang bisa dihasilkan secara maksimum gitu loh jadi disini si masyarakat ini kita gak bisa langsung lihat kependapatan realnya ya teman-teman tapi lebih ke dia malas berbelanja gitu loh lesu ekonomi gitu jadi gak bisa kita bilang pendapatannya naik atau turun gitu bisa saja malas karena ada hal lain contohnya kayak covid gitu gak bisa keluar rumah gitu atau teman-teman ada punya jawaban lain atau daman gimana nih bisa jawab di kolom chat guys oke kalau aku bisa bahas permintaan agregat gitu ya nah kurva permintaan agregat biar bisa lebih paham lagi gitu kan nah sebenarnya kurva permintaan dan penawaran agregat itu sama aja gini nanti dia bakal begini aku sambil-sambil sedikit lah gitu kan nah eh kelek banget ini teman-teman nah seperti nanti kalau teman-teman belajar permintaan atau penawaran agregat disini nanti ada LRAS disini nanti ada ini kurva SRAS disini ada kurva AD apa AD agregat demand nah SRAS ini short run agregat supply ini long run agregat supply nah ketika ini bergeser nah ini kan ada ini sebenarnya ibaratkan lah ini nyatu ya kalau dia bisa keadaan inflasi dia disini gitu loh melebihi kalau dia dioplasi disini gitu tapi kayaknya SMA belum belajar gitu jadi kayak kesempatan oke jadi tadi A nah kita jangan omot 12 gimana nih pasar monopoli dikatakan memiliki kekuatan pasar cukup besar sebab kurva permintaan yang dihadapi produsen monopoli memiliki pemiringan negatif dan cenderung inelastis ayo jawabannya apa nih guys kalau dia pasar-pasar lumayan susasi oke dia ada jawab D 11A teman-teman ya dia berhubungan nomor 12 pada jawab A ya oke 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 12A yang mana ada yang lain gak nih jawabannya guys oke ayo pada A gak atau kalau kurang ngerti bisa dibilang kurang ngerti aku BD kak oke B berarti gak berhubungan oke ada B oke 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 karena B udah gimana kita bahas gak nih jawabannya oke bahas bahas oke bahas ya jawabannya itu adalah dia C kenapa gitu kan wah kenapa nih kenapa gitu kan ntar ya aku geser-geser dulu monopoli punya kekuatan pasar yang besar betul banget kan gitu kan nah kurva monopoli kemungkinan negatif benar kalau dia cenderung inelastis ini salah gitu kan monopolis itu ingat monopolis ya berarti dia pelaku pelaku perusahaan monopoli gitu kan nah itu satu-satunya penjual ingat ya satu-satunya penjual sehingga dia menghadapi kurva permintaan pasar untuk menjual key yang lebih besar harus mengurangi P karena dia langsung ketemu sama si pasar ini kurva permintaan pasar berarti seorang monopolis ini gak bakal mau dia apa berada di pasar ini elastis gitu teman-teman karena dia dapat meningkatkan pendapatan dengan cara meninggikan harga iya dia di elastis karena dia tuh langsung ketemu sama barang-barang langsung ketemu sama si pasar loh teman-teman gitu gimana yang gak jelasinnya kalau si kurva monopoli ini kan kurvanya kan gini ya kayak kurva biasa gitu kan beda kalau si Yana pasar persaingan sempurna berbentuk lurus seperti ini gitu kenapa seperti itu karena pertama dia monopoli ini ya monopoli price maker sedangkan pasar persaingan sempurna si pasarnya price price taker pengikut harga karena karena satunya dia penjual ini penjual gitu kan nah banyak yang dijualnya banyak pembeli banyak pembelinya berarti dia langsung melihat sama pembelinya gitu kan padahal kalau kita bandingkan sama pasar persaingan sempurna dia kan banyak apa ya banyak banyak penjual gitu kan banyak penjual sama-sama punya kekuatan yang sama sama-sama punya apa punya akses yang bisa masuk ke situ sama-sama kuat lah gitu akhirnya dengan kita menambahkan pendapatan naik lagi nanti pending apa kan lawan kita gitu kan jadi kalau dia di monopoli karena dia langsung ketemu sama pasar itu sendiri dan ia menghadapi kurva permintaan pasar ingat aja permintaan pasar berarti yaudah seperti elastis gitu loh seperti ini gitu eh iya kenapa teman-teman tapi aku cari beberapa sih dia jawab elastis hmm atau ini kita keep dulu ya nanti kalau malam misalnya bahas atau nanti kita buka discord kemingeran negatif ya apa sih gimana ya gradient itu negatif teman-teman aku mau nanya oke kan kalau misalnya yang ternyata dua aku pikir kan itu dia inelastis kan karena pasar monopoli itu kan barang yang dihasilkan itu unik kayak satu-satunya gitu jadi gak mungkin juga kalau misalnya barang elastis kan kayak barang mewah iya kan barang mewah peka kan dia terhadap harga kalau misalnya harga naik permintaannya tuh bakalan turun nah karena karena ini barang tuh unik satu-satunya jadi mau gak mau ya harus dibeli gak ada lagi gitu referensi beli barang dimana lagi gitu nah tapi kan di satu sisi monopoli ini bisa rugi loh tapi aku juga gak bisa membilang aku ini benar banget ya teman-teman disini makanya kita perlu diskusi gitu ya nah kalau aku yang kubaca juga aku dapat dari berbagai sumber juga teman-teman aku tuh melihat bahwa karena dia menghadapi sebuah pasar gitu ya sehingga semua orang monopolis itu gak bakal mau dia dibagian inelastis gitu dari permintaannya karena dia tuh bisa meningkatkan pendapatan dengan cara meninggikan harga nah kalau dia di elastis dengan kita meninggikan harga itu berarti penerimaan TR-nya dia bakal menurun iya gak sih iya kamu nanya kak oh iya masuk-masuk kan yang kurve inelastisitas suatu pasar itu kan ditentukan dengan tidak sensitifnya sensitif atau tidaknya harga di pasar persaingan monopoli itu kan tidak sensitif kak maksudnya kalau misalkan harganya naik maka permintaan yang diminta pun gak akan turun tapi gak drastis gitu loh kak berarti tidak sensitif terhadap harga berarti inelastis dong kurvanya terus yang pernyatannya kak pasar monopoli dikatakan memiliki kekuatan pasar yang cukup besar menurut saya sangat besar bukan cukup besar karena produsen tuh punya hak banget buat menentukan harganya sebagai price taker gitu kak mohon koreksinya ya kak makasih oke 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 tapi gini lah teman-teman nah kenapa dia dibilang jadi inelastis sebentar ya aku bahas disini juga karena dia itu sehingga dia menghadapi kurva permintaan pasar nah kalau teman-teman dia di persaingan sempurna gimana kurva permintannya kan lurus gini ya kan ya kan ya gak sih nah kalau dia di kurva permintaan monopoli dia tuh miring gitu loh tapi aku juga gak bisa bilang ini benar ya jadi pertama aku mau bilang ini keep dulu karena perlu kita bahas lagi gitu kan kalau cukup besar bisa juga sih di oligopoli kayaknya gue yang salah sih kalau ini oke nanti malam pada kosong gak kita bahas di sport gue kosong bentar gue cek dulu ya ada yang mau gue cek dulu karena gue gue baca di internet juga sih karena gue gak punya buku ekonomi kan bentar ya teman-teman bentar kalau dia di elastis kenaikan gini teman-temannya pertama gini aku mau bandingin sama perusahaan persaingan sempurna gitu ya pertama disclaimer aku gak belum tentu aku bilang benar ya tapi aku mencoba bagaimana kenapa alasanku menjawab ini kalau cukup besar oke mungkin bisa gue jadi rancu disini tapi kalau disini elastis nah pertama kurva monopoli ini eh salah-salah kurva monopoli skip monopoli ini adalah perusahaan pasar dimana perusahaannya satu pembelinya banyak ya kan teman-teman nah karena dia banyak dan cuman si perusahaannya cuman satu nah si pengusaha ini si monopolis ini langsung berhadapan dengan kurva permintaan pasar karena dia gak punya lawan gitu loh gak ada lawannya beda dengan si pasar persaingan sempurna dia punya lawan yang sama-sama kuat yang sama-sama bisa mempunyai akses masuk dan ketika si perusahaannya mendapat laba yang lebih tinggi kalau pasar persaingan sempurna dan makanya pesaingnya masuk lagi ke pasar itu makanya kalau dia pasar persaingan sempurna dalam jangka pendek oke dia dapat laba normal bisa dapat kerubungian ekonomi dalam jangka panjang gak bisa lu cuman bisa stok sampe laba normal gak bisa dapat laba super normal karena ketika lu mendapat laba yang lebih datang persaingan baru karena dia punya kekuatan yang sama itu pasar persaingan sempurna nah di pasar monopoli dia kan cuman satu persaing gak ada persaingan lain sehingga dia menghadapi apa yang dia mau konsumen bisa dilihat lagi bahwa pasar monopoli itu makanya bisa rugi jadi jangan kira monopoli itu selalu untung ya teman-teman nah kalau dibilang dia elastis ingat ya teman-teman kalau permintaan kita elastis kenaikan harga itu akan menyebabkan TR turun sehingga biasanya diakali dengan penurunan pembuatan diskon atau apa nah kalau dia inelastis peningkatan harga itu gak terlalu membuat TR nya meningkat gitu loh sehingga dia bisa meninggikan pendapatan dengan meninggikan harga gitu loh teman-teman kalau elastis dengan meninggikan harga TR nya bakal menurun ini aku lihat dari PPT kuliah aku jadi relate aku kira gitu loh kalau si sosumnya ini bukunya dari mana nih lanjut lagi ya kalau aku perlu baca di PPT kuliah aku itu dibuat gini jika barang tersebut sangat dibutuhkan oleh konsumen memiliki banyak kegunaan bisa saja dia makin inelastis gitu loh oke nanti nih kita keep boleh teman-teman karena aku juga gak bisa ngebilang aku benar banget kan gak mungkin aku bilang boleh-boleh Dian boleh banget ini kan doang diskusi halo kak oke masuk apa namanya contoh perusahaan monopoli tuh kayak semisal PLN tadi benar kan kak iya nah semisal ya PLN itu mau naikin harga jadi kan kalau semisal kurvanya inelastis si pembeli si masyarakat kan ya mau gak mau bakal tetap beli meskipun harganya naik jadi menurutku itu inelastis sih kak correct me ya kak gue juga correct me guys gue juga gak bisa benar banget oke berarti nomor 12 ini mending kita keep dulu ya kali teman-teman nanti kalau ada waktu kita bahas di discord bisa kok buat apa oke kita keep dulu nanti kalian kita bedala pasar-pasarnya oke disclaimer lagi teman-teman gue juga gak bilang bahwa opini gue ini salah ataupun gue wajib benar gitu ya tapi gue berusaha gimana gue mencoba apa yang gue utarakan dengan alasan kue gitu oke kita lanjut nomor 13 yang merupakan tagam kebijakan proteksi perdagangan internasional adalah ayo teman-teman ini tuh aku baru berubah coba-cobanya tadi oh rupanya ini gimana pada jawab e ya kalau e itu jawaban semua benar ya nah teman-teman nomor 13 itu jawabannya itu A 1 dan 3 nah kenapa 4 subsidi produksi barang domestik itu gak boleh aku tadi baru baca di internet kalau ini tuh gak dibolehin sama kayak organisasi internasional di bidang perdagangan gitu jadi simpelnya aku bilang kalau subsidi barang domestik ini gak dibolehin karena itu kayak gak fair gitu kan karena ya beda lagi balik lagi ke subsidi sama pajak itu gak semua negara pengen kekuatan yang sama jadi kalau perdagangan internasional kebijakan proteksinya itu kalau produksi barang subsidi itu bukan masuk kebijakan perdagangan internasional aku tadi baru baca juga di internet nah ini tuh contoh-contohnya aku dapat di internet beberapa kebijakan proteksi perdagangan internasional yang pertama dia tarif kuota import pembatasan administratif undang-undang anti-dumping apa nih anti-dumping dia menjual harga itu lebih murah di negara lain dibanding negaranya dia sendiri beberapa perusahaan Cina ketahuan yang gak lakuin dumping itu sering banget nah subsidi langsung subsidi ekspor bukan subsidi barang domestik ya teman-teman manipulasi nilai tukar sistem patent internasional hak patent batasan imigrasi berbagai pekerjaan misalnya syarat sertifikasi naga kerja atau kuota kesat kerja gitu kan kampanye politik yang mendorong konsumsi produk jalan negeri kalau kampanye produk politik bukan sebuah subsidi ya teman-teman seperti ini contohnya kayak kampanye 100% Indonesia atau buy American ini protektif selanjutnya di luar hukum berarti selanjutnya belanja pemerintah provinsial misalnya buy American act UU federal yang meminta pemerintah Amerika Serikat mengutama kemampilan produk-produk buatan as kebijakan tarif itu gini ini kan transola berarti ekspor impor dia dikenakan tarif kalau masuk ke barang ini misalnya Amerika mau ngasih barang ke Indonesia ada tarif yang dikenakan gitu loh teman-teman gimana gilang subsidi produksi barang domestik pertama gue tadi nyari bahwa subsidi terhadap barang domestik ini dilarang kalau untuk dia diproteksi penangan internasional kalau untuk ini tadi gue dapat juga nah kenapa karena pertama subsidi ini kan lain lagi itu udah bahasan lain bukan perdagangan internasional lagi gitu teman-teman tarif itu pajak itu bisa sama BCUK juga sih bisa gimana guys aman oke aman berarti yang subsidi produksi barang domestik itu cuma bisa lakukan di dalam negeri aja iya namanya barang domestik berarti dalam negeri dong tapi itu bukan termasuk proteksi pendangan internasional bukan berarti gak bisa dilakuin suatu negara tapi itu gak termasuk oke kak oke gimana nih guys aman aman kita lanjut lagi oke aman kita lanjut ya teman-teman nomor 14 mana kepernyataan berikut yang benar terkait teori perilaku konsumen apa yuk guys oke oke A ayo jangan terkece nih berarti kalau B itu 1 3 guys udah mulai lupa guys oke oke kita bahas kita bahas oke kita bahas siap kita bahas nanti ya oke banyak jawab B tadi itu jawab A di atas tadi jawab A oke kita bahas ya guys nah betul jawabannya B teori teori peridakuk konsumen biasanya itu cuma dua doang sih yang pertama kurva yang perlu dipelajari gitu ya yaitu kita bakal melihat si garis anggaran sama ini indifference curve apa itu garis anggaran dimana ini kurva menghubungkan pendapat apa bagaimana kita membeli dua barang yang berbeda tapi dengan pendapatan yang sama contohnya aku bilang bisa dibilang sini mobil nah disini motor gitu kan ini tuh menghubungkan titik-titik dengan pendapatan yang sama gitu loh nah kalau indifference curve itu kombinasi jumlah barangnya gak sih oh beda deh ini kombinasi jumlah barang dengan misalnya nih kopi dengan tea dengan kepuasan yang sama utilitinya yang sama utilitas nah jadi itu bedanya jadi ketika kurva anggaran garis anggaran sama indifference curve berpotong itu yang bersinggungan disini contohnya disinilah kepuasan maksimum dimana lo bisa ngebeli barang dengan harga yang sama tapi dengan kepuasannya juga yang sama gitu jadi kalau kita cek dari sini dulu kurva indifference tidak saling berpotongan benar kalau jawab kayak gini cara cepatnya aku diajari dulu kayak gini kalau nomor 1 itu benar langsung cek nomor 4 nya benar atau enggak kalau nomor 4 konsumen mencapai maksimum kepuasannya ketika kurva indifference berada di atas garis anggaran bukan di atas tapi pas tepat gitu kalau ini salah berarti gak mungkin jawabannya 1, 2, 3, 4 kan eh gak mungkin berarti cek dulu 2 atau 3 kan kalau 1, 2, 3, A kalau 1, 3, B berarti kalau kita cek dia nomor 3 jika kita ingin meningkatkan jumlah konsumsi barang X konsumsi harus konsumen harus mengurangi jumlah konsumsi barang Y betul baru tinggal cek nomor 2 konfirm indifference itu menggambarkan titik-titik kombinasi harga barang dan jumlah barang yang ingin di konsumsi kurang tepat harus ada dengan kepuasan yang sama singgungan singgungan ya kak kalau sembang iya singgungan jadi titik singgung itu jadi kita teman-teman dari sini si perpotongan si garis anggaran dengan sini gitu kan dia masuk lagi ke si PCC sama si ICC nah kalau si PCC ini price price apa sih lupa deh tapi price-price gitu nah kalau price ini dia kayak gini kurpanya itu dengan perubahan 1 harga doang nah kalau diturunin itu nanti jadi kurva jelek banget ya kurpanya aduh jelek banget teman-teman udah pada belajar PCC-CC gak atau belum iya price konsumsi nah kalau dia PCC itu kan gini ya dimana kurpanya ini perubahan harga 1 harga doang gitu kan kalau ada perubahan harga berarti kalau ada perubahan tapi di suman 1 harga doang berarti dia berotasi contohnya ini gini ya aku jelasin ah bentar nih kayaknya karena dia masih kurang paham aku ulang dari awal kita mulai dari kurva budget line BL bentuknya gimana gini iya betul Pocky ini contoh BL ya budget line kurva dimana kombinasi 2 barang dengan anggaran yang sama contohnya aku mau beli disini kopi disini mau beli teh inilah garis ini inilah kombinasi dengan barang yang sama eh dengan anggaran yang sama jadi kalau misalnya harga kopinya naik gitu loh berarti kita membeli kopinya kan makin sedikit ya nah dia bergeser lah seperti ini tapi si T nya ini kan tetap karena gak ada perubahan harganya gitu loh nah kalau si T nya yang naik bergeser lah nanti dia berotasi gitu kan tapi kalau dia pendapatannya menurun atau meningkat nanti dia kayak gini bergeser ini kalau pendapatannya menurun karena kalau pendapatan menurun mau gak mau dua-duanya bakal dikurangi kalau pendapatan meningkat bakal kayak gini nah begitu juga dengan si Ineference Corp kalau dia PCC Price Consumption Corp ingat aja dari sini harga gitu kan berarti yang dilihat disini ada harga salah satu barang yang berkurang atau berkurang asumsinya di buku ini kan harga salah satu barangnya berkurang kan nah ini titik apanya titik kepuasannya titik kepuasannya titik kepuasannya gitu ini nanti bakal diturunin teman-teman ini titik-titik ini titik-titik ini titik-titik ini bakal diturunin bakal diturunin kayak gini jadilah dia sebuah kurva permintaan nah kalau dia ICC nah ICC ini income berarti yang berubah disini adalah pendapatan nah ini dia pendapatan kalau pendapatan berubah kan dua-duanya gak berotasi nah titik-titik ini titik-titik kepuasan titik-titik kepuasan diturunin gitu kan dia jadi ke kurva angel teman-teman kurva angel gimana sih gemeranya bentar jadi dia kurva angelnya bakal seperti ini sebentar ya eh kok gak bisa seperti ini guys kurva angel itu apa itulah hubungan antara si pendapatan kita dengan si permintaan barang gimana teman-teman aman jadi ingat kalau si ICC itu jadi income iya kalau diturunkan jadi si angel kalau si PCC ingat aja harga karena harga itu pasti berpengaruh dengan permintaan banget kan udah dia bakal turunkan ke management gimana guys aman gak guys oke nanti kalau kurang paham nanti kalau ada waktu kita bakal bahas like oh ini udah mulai jam 18 pak bisa dibayai teman-teman oke soal terakhir manakah pernyataan yang salah mengenai ciri pasar persen yang sempurna apa yang salah 1 3 B oke berarti B 1 3 ya oke B semua oke kita bahas ya teman-teman bahas-bahas kita bahas eh yang salah teman-teman oke oke bahas kita bahas ya manakah pernyataan yang salah mengenai ciri pasar persen yang sempurna penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga ini salah kenapa kalau penjual di PPS dia sebagai price taker si pengikut harga gitu baik penjual maupun pembeli memiliki pengetahuan sempurna tentang keadaan pasar betul banget tapi gak termasuk disini ya teman-teman 3 barang tersebut terdeferensiasi dibedakan gitu kan disini salah kalau di PPS berarti dia itu harus homogen gitu nah kalau dia contohnya terdeferensiasi itulah masuk ke pasar monopolistik dalam jangka panjang produsen hanya memperoleh lebar normal ini betul jadi jawabannya adalah B 1 3 betul guys tapi aku jawab 1 3 eh aku jawab C berarti aku kurang lihat pernyataan yang salah skip aja tuh sorry sorry guys berarti kalau PPS itu seluruh barang yang dijual itu sama sama ya kak iya sama homogen gak ada diferensiasi jadi dia baca sebenarnya kalau pasar persaingan sempurna itu itu tuh kejadian ekstrim dari sebuah pasar karena lihat aja deh ada gak pasar yang fix emang barang itu homogen sama paling-paling ada diferensiasi perbedaan sedikit aja itu termasuk diferensiasi jadi yang gue baca dulu di internet kalau sebenarnya pasar persaingan sempurna ini itu tuh sebenarnya kejadian ekstrim jarang terjadi apalagi dengan kekuatan yang sama sekarang pasar udah banyak berlomba-lomba buat strategi ada yang buat nimbun lah ada yang apa gimana guys nomor 15 aman soalnya 15 doang sih ini maaf salah ini ini thank you gimana guys soal pasar persaingan sempurna aman nah gue mau bahas sedikit aja di sini di sini dalam jangka panjang produsen hanya memprolek laba normal kenapa karena itu karena kekuatannya sama kalau ada pesaingnya dapat laba dikit yang lebih besar langsung ditarik lagi ada pesaing yang baru pesaing yang baru artinya terus bertambah pesaingnya sehingga dalam jangka panjang yaudah cuma dapat laba normal aja gitu loh nah untuk kelas kali ini sekian dulu jangan lupa teman-teman isi evaluasi biar gue bisa semakin lebih bagus lagi oh iya sama ada tadi satu soal tip yang aku simpan aku perlu bahas lagi gak sekarang dulu ya teman-teman karena aku belum bisa langsung ngebahas di sini nah oke nanti kalau ada waktu bisa banget bahas di discord kita mau buat jump bebas kan di discord ada itu ya kayak meeting gitu ada pertanyaan gak guys di sini oh nomor nomor 5 aja banget ya oke kita cek lagi nomor 5 sorry ya nomor 5 berarti untuk perusahaan tersebut mencapai mencapai laba minimal dia harus mencapai BP itu dan BEP itu opsinya oh enggak kalau BP itu opsinya yang B ini TX sama TC kalau MR sama MC ini itu udah laba maksimum bukan BP lagi gitu ya poki oke ada pertanyaan lagi guys kalau gue stop secara aja kali intinya semangat ya guys oke untuk menutup kelas kali ini paling kita dokumentasi dulu oke ayo ada yang mau dokumentasi gak kelas ECO kapan lagi kalau mau apa bisa kok di discord kita bahas-bahas gitu teman-teman juga ada kan dok ada free juga ayo guys kita dokumentasi dulu kali ada yang mau gak nih on camp di share kalau di share tenang guys ayo atau gak mau on campnya sedih banget kasihan gue guys sendiri ayo nanti kalau gak on camp bersinar gak jalan serius secepatnya minggu depan mau kapanpun bisa kok semuanya kan udah di ada grupnya on camp dulu makanya nanti gue gak buat kelas ECO kalau gak on camp secepatnya bakal ada tenang aja pantengin aja di discord tuh di info kelas bakal ada kok gak mungkin ditinggalin ya gak ada yang mau on camp ya sedih banget ini kok diem-diem bayi sih ini jadi malu anjir ayo guys mau dokumentasi cara itu pimpinan bersinar guys oke kalau gak mohon mungkin gak mohon sekian dari gue gue cuma pengen tetap semangat semoga bisa masuk karena ini semak UI semoga bisa UI masuk UI menerus-menerus bangsa yang keren-keren banget dan nanti soal yang apa yang tadi yang gue yang masih ragu-ragu gue bakal bahas secepatnya di discord kalau ada pertanyaan bisa bahas di discord ya teman-teman oke terima kasih teman-teman terima kasih banyak guys maaf kalau aku banyak salah ya teman-teman dan masih banyak kekurangan ya teman-teman